Internasional Terus akhirnya Beliau merintahkan Semua fakultas harus belajar Jadi setelah Uwing malam, Uwing walizo Sampai hari ini masih mengirim Terus ke Jogja Dan Alhamdulillah minggu yang lalu Teman-teman baru kembali Kemarin baru kembali Dari Muwani Orang Dari Jogja Kembali bersama saya kemarin Dan minggu depan Psikologi Artinya Di sini Juni Akademi itu Tunggu Yang patut kita syukuri Karena Pimpinan dan semua Dari punya semangat yang sama Yang punya Visi Kita punya visi ke depan Supaya Teman-teman ini bisa percepat Dan kualitas akademis kita Makin baik Dan Saya kira memang Uwing Malang itu Memang layak Terdepan Terdepan Yang Yang sekarang Luar biasa Pengembangannya itu kan Winn 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 Surabaya Jadi kalau Malang ini kan sebenarnya Ini Pemain Pemain lama Bersama Winn Jogja dan Winn Jakarta Nggak nulis, nggak terbit Sebulan di kompas Udah Dicari orang, udah tulis Empat urusan Kalau nggak nulis sehari Dua hari, udah tulis Dulu belajarnya Di tempat saya masih naik ojek Ke rumah saya Seminggu sekali Pasti ke rumah saya naik ojek Saya bilang Kalau mau ngobrol bebas Sama saya, ke rumah Jadi pagi-pagi sampai subuh langsung ke rumah Sarapan sama saya Ngobrol tentang research Waktu itu Saya promotor beliau Jadi ambil kuliah Saya terus minta saya jadi promotor Sampai lulus itu Jadi sampai sekarang Dari teman Saya kira Di sini Apa yang Diharapkan hari ini adalah Bagaimana teman-teman bisa menemukan Menemukan yang namanya Dunia menulis itu Dunia menulis Jadi saya akan share Fondasinya Karena lalu dua hari ini Ini harus diringkas banyak hal ya Jadi pertama Saya meringkas kuliah saya satu semester Peliasanya dua jam satu semester Kita bicarakan Nah jadi ada Dua hal yang paling penting Untuk memulai pagi Yang pertama Kalau bapak ibu Tidak punya research game Jangan neliki Ini dalam perspektif menulis Fokus ya Jadi saya tidak Sedang bicara Dalam perspektif menulis Disertasi ini Jadi paradigma Paradigma terbit di jurnal internasional Jadi kira-kira Kalau tidak punya research game Tidak punya knowledge game Jangan nulis Kenapa? Rugi aja Ya dikirim Tidak terbit Capek kita kirim Kesana-sini Apa kesalahannya Tulisan saya Tidak ada yang salah Cuma syaratnya Tidak terpenuhi Karena Sarat menulis Di jurnal internasional Itu Dia selalu bilang Ada yang baru Tidak sih Simple aja Tidak terlalu rumi Nulis Jadi Jadi nulis jurnal Sama sekali Tidak rumi Tapi yang penting Kita tahu syarat Yang dibutuhkan Saya tanya pada Gunter Itu temenin saya Yang menjadi editor Di Austrian Journal Of Southeast Asian Studies Di Winan sana Gunter Saya bilang When you receive An article Itu Apa yang pertama You expect Kamu cari apa Kamu lihat apa Dia langsung bilang Yang paling pertama Saya ingin dia Dan saya Harus menemukan Ada yang baru Tidak yang Mau dia katakan Itu aja Kalau tulisannya Perantakan Tidak ada betul Kita memaiki Jadi Kita selalu Menerima tulisan Yang berantakan Tapi Jadi Something Crucial Yang dia Ingin kemukakan Itu yang perlu Kita pertahankan Makanya Di Austrian Journal Of Southeast Asian Studies Itu nanti Teman-teman bisa Lihat Di SIMaku Ya cara kerjanya Dia Terima Artikel itu Dia lihat Ini menarik Tapi Enggak ditulis Dengan balik Dipimbing Satu tahun Jadi Si editornya Ini Dia ada berlima Itu Dia bagi Satu-satu Atau dua Satu orang Dapat dua Setahun Dipimbing Dipimbing Dikembalikan Langsung Perbaiki Balik lagi Kembalikan Balik satu tahun Sampai terbit Itu kalau dia percaya Ada sesuatu yang bagus Di dalamnya Yang bagus itu Sesuatu yang baru Yang belum pernah Mereka terbitkan Belum pernah mereka terbitkan Itu yang Membuat Kita bisa Bisa terbit Nah Jadi saya sering bertanya Kenapa Satu Artikel itu Bisa Begitu saja Jadi Terima Kira-kira Bisa Bisa terbit Begitu saja Jadi Saya ambil Contoh ini Ini Bisa jadi Sebuah gambaran Ini satu tulisan Yang saya tulis Bulan April Bulan April Ketika Covid itu Bulan Maret Nah ini ada catatannya April tanggal 30 Saya masukkan Covid kita Di tempat kita 2 Maret itu Yang meninjau pertama Itu 2 Maret April Saya tulis April saya tulis Tanggal 30 Cuma kita lihat tanggalnya Mei 18 Dalam 18 hari Artikel ini sudah Dikomentarin Sudah saya kembalikan Ini receive Previsionnya Jadi kira-kira 10 hari Dia baca Artikel saya Dikomentarin It's very interesting Artikel We definitely Want to publish it Katanya Saya sekarang Pertanyaan Kenapa Mereka Pingin Sekali Dalam 2 hari Artikel itu Accepted Dan kemudian Saya langsung Dapat online First Artinya 20 hari Artikel ini Terbit Skopus SJRnya 1 Di jurnal Yang SJRnya 1 Bukan 2 Pertanyaannya Kenapa Ini pertanyaannya Karena Semua ini Masih baru Gitu loh ya Jadi Omongan Tentang Covid Special Di Indonesia Di Indonesia Ini masih Baru Di jurnal Belum ada Orang lain Kira-kira Waktu itu Di dunia Baru keluar Tulisan Tentang Wuhan Dari Desember Punya Gitu ya Yang saya Buktif Di Indonesia Tulisan Setiati Dan Almutaki Yang Almutaki Bicara tentang Lambannya Respon Pemerintah Setiati Bicara tentang Persoalan Kesehatan Psychotraumai Belum ada Jadi Saya One of the Alliest Yang paling Awal Bicara Covid Nah Jadi Ini Rahasia Kita Diterima Bukan Karena Kita Nulisnya Bagus Itu Lain Lain Jadi Yang pertama Apakah Tulisan Kita Up to Dead Sesuatu Yang Dicari Semua Orang Ini Kalau Dia Tidak Terima Saya Geser Ke Jurnal lain Rebutan Dia Langsung Tangkap Tidak Mau Dia Lepas Walaupun Ada Kelemahan Artikel Saya Dia Bilang Apa Dia Bilang Tulisan Saya Terlalu Antropologis Saya Memang Menulisnya Sebagai Antropologis Melihat Genomena Psychological Trauma Jurnalnya Kan Judulnya Psychological Trauma Ini Jurnalnya Jurnal Psychological Trauma Jadi Dia Bilang Jurnal Kami Jurnal Psychology Bisa Enggak Tulisan Ini Perspektif Digeser Ke Psychology We definitely Want to Publish Jadi Sampai Begitu Dia Gak Mau Saya Lempar Ke Jurnal Antropologi Dia Mau Quit Tapi Dia Minta Saya Menggeser Itu Yang Kerja Keras Saya Lakukan 3 Hari Dengan Membaca Tulisan Tulisan Di Psychological Trauma Saya Dapat Clownya Oh Psychological Itu Disitu Saya Ubah Tulisan Saya Langsung Diterima Dalam Dua Hari Langsung Diterima Ini Karena Barang Baru Nah Jadi Tolong Teman Jangan Pertahankan Barang Lama Untuk Nulis Ke Jurnal Internasional Wah Jadi Ada Orang Yang Sejak Diangkat Jadi Dosen Melih Itu Sampai Mencium Itu Tidak Internasional Internasional Itu Something Yang Kita Temukan Di Depan Matanya Yang Baru Wah Ini lagi Pilkada Disini Nulis Pilkada Pilkada Pilkres Saya Tulis Pilkres Masuk Skopo Pilkres 2000 Apa 2009 Kelas Terus Ada Teman Saya Menimu Siswa S3 Nulis Tentang Pilkres 2004 Kelas Terus Menyitup Pilkres 2019 Jadi Dia Nulis Tentang Pilkres 2014 Dia Lulus 2018 Ata 2017 Terus Pilkres 2019 Saya Dilarmati Mas Boleh Enggak Datanya Saya Pakai Untuk Saya Tulis Ulang Membandingkan 2019 Akhirnya Saya Tulis Dengan Datanya 2014 Saya Bandingkan 2019 Saya Penulis Saya Terus Temuan Satu Lagi Pak Bayu Sebagai Co-promotornya Dia Dan Dia Jadi Nulis Bertiga Terbit Langsung Karena Pak Itu Sesuatu Yang Di Depan Mata Yang Yang Masih Jadi Gini Kalau Kita Lihat Dunia Jurnal Harus Kita Ngetahu Ini Bukan Dunia Buku Yang Tersimpen Lama Bukan Untuk Durasi Buku Tradisi Pesantren Yang Dabang Sarindog Kita Baca Selamanya Buku Max Weber Protesta Ethics Spirit of Capitalism Kita Baca Selamanya Sampai Cucu Kita Nanti Masih Baca Itu Jurnal Enggak Karena Namanya Jurnal Jurnal Itu Hari Jurnal Jangan Lihat Jurnal Itu Sebagai Kuatari Paradigmanya Sudah Bergeser Jurnal Hari Ini Bukan Jurnal Jurnal Tahun 80 Bukan Lagi Jurnal Tahun 90 Ini Jurnal 2020 Itu Istilah Jurnal Itu Kalau kita Bihat Televisi Itu Laporan Harian Itu Namanya Jurnal Jadi Sifat Up to Det Itu Yang Sangat Penting Jadi Ini Kalau Diperhatikan Yang Pertama Yang Perlu Kita Ketahui Itu Dulu Kenapa Tulisan Kita Ditolak Karena Udah Basi Sudah Jurnal Bila Sudah Bertahuan Ulama Sudah Dari Dulu Orang Mulai Peran Perempuan Dalam Ekonomi Rumah Tak Alaku Lagi Kenakalan Remaja Karena Broken Home Sudah Tidak Laku Sosialisasi Anak Kalau Hubungannya Dengan Kenakalan Remaja Sudah Tidak Laku Lagi Sudah Lama Tapi Tentang Drugs Anak-anak Yang Terlupa Kejahatan Tentang Bagaimana Social Disorders Hari Dengan Adanya New Media Kemudian Menciptakan Social Disorders Di Dalam Pendidikan Jadi Dulu Pendidikan Dari Tokoh-tokoh Yang Punya Otoritas Guru Yang Memang Terkiki Bahkan Ada Sertifikasi Ulama Yang Sangat Jelas Sanatnya Hari Ini Orang Pelajar Di Youtube Sumber Tidak Tau Apakah Ini Yang Bener Apakah Sehingga Kebenarannya Menjadi Foster Hari Maksudnya Bukan Tidak Ada Kebenaran Tapi Tidak Ada Kebenaran Yang Tunggal Kebenaran Yang Bersifat Dulu Kebenaran Sesuatu Yang Diterima Hari Ini Kebenaran Sesuatu Yang Dipertanyakan Jadi Kebenaran Harus Diperjuangkan Hari Ini Karena Tidak Diterima Dulu Apakah Apakah Dengan Adanya Kebenaran Yang Medua Kebenaran Yang Lain Itu Keyakinan Kita Goyah Apakah Kan Di Sini Persoalan Besarnya Hari Ini Jangan Jangan Dengan Ada Postress Itu Keseluruhan Keyakinan Kita Keseluruhan Apa Yang Kita Percaya Selama Ini Goyah Itu Itu Yang Jadi Persoalan Hari Yang Tantangannya Besar Sekali Bagi Dunia Pendidikan Nah Jadi Saya Kembali Ke Poin Tadi Teman Teman Jadi Menulis Itu Harus Tahu Apakah Yang Kita Tulis Itu Satu Konsep Bang Konsep Yang Belum Diteriki Atau Ide Atau Sebenarnya Ruang Pendidikan Yang Diabaikan Jadi Ada Ruang Ruang Gelap Yang Tidak Pernah Dikeliki Orang Yang Ini Ini Persoalan Kita Banyak Sali Ruang Gelap Yang Kita Tidak Pernah Kelih Atas Berbagai Kendara Atau Banyak Pertanyaan Yang Belum Terjawab Belum Terjawab Kenapa Vaksinasi Itu Ditolak Orang Resistensi Itu Kenapa Padahal Vaksin Itu Seluruh Bunyia Berjaya Itu Satu-satunya Jalan keluar Kita Untuk Uli Tapi Ditolak Ada Persoalan Etis Ada Persoalan Teologis Ada Persoalan Apa Ini Belum Cukup Jawaban Untuk Itu Misalnya Seperti itu Itu Namanya Research Game Research Game Jadi Ada Ruang Ruang Yang Belum Kita Tahu Nah Pertanyaan Sederhananya Ini Dari Mana Kita Bisa Dapat Itu Jadi Kalau Kita Lihat Ruang Itu Kalau Saya Simpulkan Kira-kira Gap Apa Saja Literatur Kita Banyak Sekali Literatur Tapi Yang Khusus Melihat Dimensi Ini Tidak Semua Literatur Tentang Pendidikan Itu Menempatkan Siswa Sebagai Objek Pendidikan Ya Semua Literatur Karena Ya Yang Dilihat Kompetensi Yang Dilihat Akibat Pendidikan Tengah Mana Yang Dilihat Banyak Mana Menanggung Sekolah Semua Itu Pakai Indikator Objek Tapi Subjektif Siswa Tidak Pernah Dihadirkan Dalam Studi-studi Apakah Bayar Ruang Mulia 500 Ruang Sekolah 500 Itu Sudah Kesulitan Tidak 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 Tapi Anak Itu Kalau Belum Bayar Ruang Mulia Tidak Boleh Hikur Ujian Karena Dia Objek Pendidikan Ini Tidak Ada Keluisan Yang Kebelanya Pokoknya Kalau Tidak Bayar Ruang Sekolah Tidak Bisa Hikur Ujian Orang Tuanya Kiri Anak Karena Dia Objek Bukan Subjek Nah Jadi Anak Itu Objek Kurikulum Tidak Pernah Tau Apakah Kurikulum Seperti Itu Cocok Untuk Anak Yang Anak Sebagai Subjek Itu Pendidikan Di Fable Kalau Di Fable Itu Sudah Ada Pensubjek Anak Anak Yang Normal Itu Justru Jadi Objek Kalau Di Fable Itu Diberi Pendidikan Sesuai Dengan Kebutuhan Khususus Ada Khusus Diberi Khusus Tapi Anak Anak Normal Itu Objek Tidak Subjek Nah Ini Inilah Namanya Liter C Ada Liter Itu Banyak Tapi Ada Yang Kurang Ada Yang Misi Nah Konseptual Itu Konsep Konsep Yang Belum Di Seperti Tadi Misalnya Pak Rector Sebutkan Pake Teori Konstruksi Sosial Karena Zaman Itu Saya Ngajarin Pak Norsam Pake Teori Konstruksi Sosial Jadi Dari Buku Saya Tapi Waktu Itu Kan Kita Belum Bicara Teori Kontestasi Bedanya Kalau Konstruksi Sosial Itu Seperti Kita Lihat Bangunan Indah Dia Terbangun Tersusun Rapi Indah Tapi Kalau Pempestasi Kita Melihat Sebuah Bangunan Itu Hasil Perdebata Untuk Jadi Bangunan Indah Itu Banyak Orang Berperang Yang Tadi Enggak Setuju Bongkar Pasangan Yang Akhirnya Jadilah Bangunan Indah Jadi Keindahan Itu Hasil Dari Sebuah Perjuangan Bukan Diterima Terima Itu Saja Hubungan Gender Yang Kita Lihat Sekarang Harmoni Itu Bukan Berarti Diterima Terima Saja Tapi Itu Hasil Negosiasi Panjang Yang Kemudian Semua Biar Menerima Konsep Dan Praktek Yang Kita Sebut Hari Ini Sebagai Harmoni Dan Seperti Agama Masuk Islah Masuk Kita Lihat Indah Sekali Tapi Waktu Dia Masuk Bukan Dengan Konstruksi Tapi Dengan Negosiasi Kontestasi Dengan Adat Dengan Agama Sebelumnya Nah Ini Perspektif Itu Namanya Konseptual Melihat Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Nah Waktu Studi Yang Biasanya Cuma Satu Waktu Lihat Sekarang Tidak Lihat Kemarin Jadi Kita Perlu Membesurkan Misalnya Melihat Demikian Kronis Membandingkan Periode Yang Berbeda Nah Jadi Ini Salah Satu Perspektif Salah Waktu Yang Populasi Itu Kelompok-kelompok Yang Terupakan Siapa Yang Di Lupa Saya Sering Bilang Hari Ini Kalau Kita Bicara Tentang Pandemi Siapa Yang Enggak Diteliti Lansia Banyak Remaja Kesulitan Belajar Orang Banyak Kira-kira Gitu Perempuan KDRC Banyak Diteliti Laki-laki Banyak Yang Kenapa Hanka Banyak Semua Remaja Yang Yang Diteliti Bayi Bayi Hanya 17 Tulisan Yang Ada Nis Kompos Itu Tentang Bayi Di Indonesia Dan Itu Hanya Soal Kesehatan Soal Yang Belum Menyentuh Masalah-masalah Sosial Siapa Yang Menyusui Bayi Ketika Ibunya Positif Covid Enggak Neng Tau Apakah Bayi Yang Positif Covid Itu Ada Pelayanan Medis Tersedia Enggak Neng Tau Bagaimana In Care Of The Babies Atau Where Are The Babies During Pandemi Covid Tentang 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 Di mana Mereka Berapa Banyak Bayi Yang Kena Covid Atau Berapa Banyak Bayi Yang Hidup Dengan Ibunya Kena Covid Atau Ibunya Meninggal Where Vol living Alexandra Tam Gak Tentang 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 Gak bisa ditolak Jadi kita Kalau tulis yang orang gak punya Seperti anda keluar Ke warung itu bawa Susu beruang Saya punya susu beruang 10 ribu aja 10 ribu Di online 14 ribu Orang jual 10 ribu Sekarang itu udah turun Tapi udah 9 ribu Harga asalnya kan 8 ribu Harga asalnya Sekarang masih 9 ribu Susu beruang Karena ada gozit Bahwa susu beruang itu Bikin kita beringas Maksudnya beringas melawan Covid Gak keok Jadi semua orang Mau beli Nah ya artinya Barang tulisan kita itu Seperti komoditi Di dalam dunia jurnal Komoditi ini Dibutuhkan banyak orang Gak panggil Kalau cuma kita yang butuh Kita yang tahu Yang gak laku Kita bawalah kemana-mana Upacara Di desa kita Tanya jurnal ini Enggak Sorry katanya Cara karena Apa itu kita enggak Nah itu yang jurnal lain bilang Sudah banyak tulisan tentang itu Gak terima Nah jadi harus cari sesuatu yang Baru Yang baru itu Populasi yang gak diperlukan orang Gak diperhatikan orang Itu baru juga Atau daerah pembatasan Gak ada yang tahu Misalnya Pergi ke Jawa Atau kelopok Masyarakat tertentu Yang terisolasi Atau pertanyaan tentang Populasi orang-orang desa Kenapa orang-orang desa Tidak kena COVID Kenapa COVID itu gak Mengenai nelayan Misalnya Ini Pertanyaan yang Yang Stoppul butuh Butuh jawabannya Cari sesuatu yang Gak ada orang Sudul yang kita bikin Ini kira-kira Ada berapa promosal lain Kalau kita imajinasi Ini kira-kira 50 orang ada Dikin Jangan dikira Gak usah Gak di malam Karena nanti akan ditolak Belum Perang udah kalah Tapi kalau kita bisa bilang Gak mungkin Ada orang yang mikir Seperti Nah itu kira-kira Jadi sebenarnya Kita diterima Bangka Udah tahu Sudah Udah tahu Coba Nihintikan Judul kita Kalau judul semacam ini Orang mungkin Ada orang yang bisa Yang tahu Reviewernya aja Gak tahu Cara membuat promosal Supaya gak bisa ditolak Dengan reviewer Ya bikin lah Yang reviewernya gak ngerti Dia gak ngerti Diterima Kalau dia ngerti Minter dia dari kita Wah Oh boy Dari duduk Ini Masih buang ke sana Ke bawah Yang taruh di atas ini Yang mencurigakan Ini bagus Dicurigai Ini patut dicurigai Bagus Nanti akan dibaca Serius Tapi kalau udah Gak menarik Dari duduknya Udah dibuang ke bawah Gak dibaca Kan apa topiknya Gak menarik Duduknya Gak menarik Gak ada yang menjantikan Gak perlu dibaca Buang-buang Sementara di depan Dia 150 provosal Sementara Panitianya Bapak Ibu sekalian Semua Saya Rereview Dari mawan Jam 11 siang Besok harus dipokorkan Karena kita harus Cepat jam 12 Itu di barang nangisi Yang dipokor Sama Panitianya Ngumumkan gitu Waktu dimulai Kita akan mulai Setelah Pak Direktur Datang Kita tunggu sebentar lagi Ini kata macet Di jangka Gak ada yang molem Bapak Ibu Akhirnya apa Bapak Ibu Kami persilahkan Makan malam dulu Sambil menunggu Pak Direktur Datang Makan malam Habis makan malam Belum datang Sudah Reviewernya Sudah ngantuk Padahal Kacamatannya Sudah tebak-tebak Jadi begitu Pak Direktur Datang Sudah jam 9 Ngomong-ngomong Ngomong Pami Pak Direktur Jam 10 Matanya Sudah Makan mata tua Baru buka Buka Tahannya jam 11 Sudah kukur-kukur Pak D mau kemana nih Kalau sudah kukur-kukur Kita lanjutkan Kamar Mana ada Tidur Matanya Kita sudah lihat Matanya Jadi Nggak dibaca Nggak dibaca Makanya Supaya menang Kompetisi proposal itu Judulnya Bikin Pakai konsep Istilah yang Reviewernya Nggak tahu Jadi Jadi dia tertarik Wah Api Api Mereka Dia nggak tahu Kalau dia tahu Nggak bagus Karena dia Lebih tahu Dari kita Maka dia Bikin Hal-hal yang Datar-datar Saja Memang harus Pakai konsep Ya Jadi Mahasiswa S3 Saya itu Selalu menang Kompetisi Karena Pak Ini Saya Di Kemana Ada Dara Untuk Men-support Ini Disertasi S3 Ini Saya ngajukan Ijin Pak Ubah dulu Judulnya Saya Ubah Judulnya Ubah Judulnya Diterima Judulnya Diterima Judulnya Udah Kalau judulnya Menarik Bikin Menarik Karena Orang Tidak Baca Tapi Orang Berharap Dengan Judul Begitu Akan Melahirkan Judul Karena Judul Itu Penting Dan Metode Metode Mungkin Tidak Terlalu Kualitatif Tapi Mixed Metode Seperti Tadi Triangulasi Kita harus Masuk Kesana Mixed Metode Triangulasi Ada Jangan Konvensional Metode Jangan Konvensional Tapi Tujukanlah Kita Melakukan Atau Menjalani Proses Proses Nah Itu Yang Pertama Yang Paling Perting Menurut Saya Untuk Menulis Karena Kalau Udah Dapet Barang Bagus Itu Terbitnya Udah Itu Yang Pertama Yang Kedua Menulis Ini Saya Dengan Mas Sewudin Duri Kita Ada Hari Sampai Besok Jadi Kita Nanti Pratek Jadi Mas Sewudin Duri Nanti Bantu Kita Sama Sama Nanti Biar Nah Yang Kedua Yang Penting Kita Praktis Praktis Bisa Jadi Yang Kedua Yang Penting Apa Yang Penting Jadi Kalau Menulis Itu Sebenarnya Menulis Itu Apa Sih Kan Buat Kalimat Jadi Nggak Bisa Nulis Kalimat Nggak Bisa Buat Kalimat Nulis Ya Kalimatnya Nggak Bagus Semua Dibaca Orang Jelas Jurnal Itu Menolak Tulisan Kita Yang Pertama Sekali Itu Karena Tidak Bisa Terbaca Maksud Kita Maksud Apa Judulnya Sudah Nggak Seto Sepanjang Geretapi 23 Baris Gitu Kan Makanya Sampai Skok Pusuh Bikin Rumus Judul Tidak Boleh Lebih Dari 15 Kata Sampai Dibuat Jadi Ada Jadi Terpaksa Ya Itulah Yang 15 Jadi Jadi Judul COVID-19 Trash And Peer Di Indonesia Selesai Demi Suka Ada Semakin Pendek Judul Kita Makin Suka Tapi Harus Jelas Apa Isinya Jadi Waktu Kita Kirim Artikel Kita Dia Baca Dia Baca Abstrak Terlalu Abstrak Jadi Nggak Tahu Dia Kok Dimasuk Makanya Saran Abstrak Saya Selalu Dila Jangan Diabstrak Diabstrak Dibaca Dia Ini Kalau Ini Kalau Dibaca Dia Coba Baca Kalimat Pertama Lah Kalimat Pertama Kok Indonesia Terdiri Dari Berbagai Suku Bangun Tadi Katanya Membicara Pesantren Ini Suku-suku Terjadi Saya Suku Nanti Jadi Waktu Saya Kasih Materi Diboni Pagi Seperti Ini Saya Cerita Jangan Ya Nulis Dimulai Dari Kalimat Indonesia Terdiri Dari Berbagai Suku Bangsa Dari Sabang Dan Memaruk Jangan Pernah Nulis Artikel Kalau Kamu Nulis Buku Terserah Lagi Eh Siang Pas Lagi 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 Terserah Dari Lagi Terserah